Intro Assalamualaikum Sobat Raja Di episode Fakta Sang Raja kali ini kita akan ngobrol soal 3 program menarik yang ada di SMP Rodotuljana Program pertama adalah Personal Project Hah? Apa sih Personal Project itu? Personal Project adalah salah satu kegiatan yang ditujukan untuk menumbuhkan skill dan values dari masing-masing siswa dan siswi SMP Rodotuljana Personal Project sendiri terdiri dari 2 proyek individu yakni penulisan karya ilmiah dan pembuatan produk Dalam pelaksanaannya, peserta didik dapat memilih tema sesuai minat dan ketertarikannya masing-masing dan akan langsung dibimbing oleh usad-usadah sesuai tema yang dipilih Di akhir jenjang pendidikan, siswa dan siswi akan mempresentasikan ide dan karya personal proyeknya di hadapan orang tua dan guru Harapannya, karya-karya terbaik personal proyek tahun ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk siswa dan siswi Rodotuljana Dengan menuliskan karya ilmiah, siswa akan merasakan kepuasan intelektual yaitu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan Selanjutnya, siswa juga dapat meningkatkan keterampilan dalam mengintergasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis Sobat Raja pernah gak sih tiba-tiba ngerasain rindu masa SD dulu Entah kenapa bawaannya pingin reunian atau berkunjung ke sekolah kita dulu Nah, kalau di SMP Rodotuljana, kerinduan kita pada masa SD malah difasilitasi lho Hah? Kok bisa? Yap, karena di SMP Rodotuljana ada program super menarik yaitu School Visit School Visit sendiri merupakan kegiatan kunjungan kelompok atau individu siswa ke SD atau MI asalnya Tujuan utama dari program School Visit tidak lain adalah untuk menjaga tali silaturahmi siswa dan siswi dengan guru-guru sekolah dasar asal masing-masing Sobat Raja tau gak sih kalau Allah SWT menjanjikan pahala dan keberkahan bagi setiap hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi Semoga Allah memberikan keberkahan pada hambanya yang senantiasa menjaga silaturahmi Amin, amin, ya robbal alamin School Visit merupakan kegiatan kunjungan kelompok atau individu siswa ke SD atau MI asalnya School Visit bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar siswa dengan guru-guru sekolah dasar masing-masing Dilaksanakan pada jindang 7 dan biasanya itu sebelum kegiatan penilaian akhap tahun atau PAP Siswa jindang 7 dibagi tiap kelompok berdasarkan asal sekolah masing-masing Jika dalam satu sekolah itu terdapat banyak siswa maka akan dibuji menjadi kelompok-kelompok kecil Jika sekolah asal siswa berasal dari luar kota maka School Visit dilaksanakan secara online via video call Para siswa dapat memperkenalkan satu rupiah dengan guru-guru sekolah asalnya dan juga mereka bisa minta doa untuk kebaikan mereka di dunia maupun di akhir Menanamkan jiwa sosial terhadap siswa dan siswi SMP Rodotul Janah merupakan prioritas utama bagi ustad dan ustadah di sini Oleh karena itu, SMP Rodotul Janah memiliki program sosial yang dinamakan Care and Service Dalam program Care and Service ini siswa dan siswi diajarkan untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitarnya dengan cara memberikan pelayanan sosial Dalam pelaksanaannya, siswa dan siswi dikelompokkan untuk melaksanakan pengabdian di berbagai lokasi Contohnya, internal perguruan Islam Rodotul Janah dan eksternal perguruan Islam Rodotul Janah Mulai dari membantu pelayanan di bagian administrasi bagian tempat penitipan anak, bagian warung sekolah, bagian dapur sekolah, hingga masjid di sekitar rumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Care and Service adalah program pesiswaan di SMP Rodotul Janah yang memiliki tujuan untuk menumbukkan rasa peduli siswa terhadap lingkungan sekitarnya Program Care and Service dapat dilaksanakan pada periode semester 2 di jam 8 Penalaman, siswa akan dikelompokkan berdasarkan potensial kemampuan sosialnya Selanjutnya, didulikan briefing dan diberitahu mengenai akunan dan juga kontaktif kegiatan Selanjutnya, siswa fisik akan didampingi oleh guru untuk menuju ke tempat instansi masing-masing Melalui program Care and Service, siswa dapat menunjukkan rasa empati Lalu, mereka juga dapat mendapatkan pengalaman dan juga mengatakan hal-hal dari siapa Mereka dapat memiliki perasaan akresiasi perhatian hasil kerja orang lain Sekian episode Fakta Sang Raja kali ini Dan sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!